Yang Mulia Menteri Luar Negeri Guatemala, My Good Friend Sandra Erika Hobel Polanco, Teman-teman media, selamat siang. Hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menerima kunjungan teman baik saya, Menteri Luar Negeri Guatemala, Yang Mulia Sandra Hobel dan delegasi ke Jakarta. Ini merupakan kunjungan Menlu Guatemala pertama ke Indonesia sejak pembukaan hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1992 atau 27 tahun yang lalu. Sebelum pertemuan di Jakarta, saya telah beberapa kali bertemu dengan Menlu Sandra antara lain di Montreal, kemudian di Jepang, dan juga di sela-sela sidang umum PBB pada bulan September tahun ini. Saya sangat menyambut baik dan menyampaikan selamat kepada Menlu Hobel atas pembukaan kembali Kedutaan Besar Guatemala di Jakarta. Bersama dengan Menlu Hobel, saya akan hadir di dalam peresmian pembukaan Kedutaan Besar Guatemala di Jakarta nanti malam. Kedutaan Besar Guatemala akan menjadi kedutaan besar negara sahabat yang ke-106 di Jakarta dan yang ke-14 dari negara Amerika Latin dan Karibia. Teman-teman media, dalam pertemuan bilateral tadi, kami antara lain membahas. Pertama, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama antara dua negara. Penanda tanganan MOU mengenai konsultasi bilateral akan sangat memfasilitasi komunikasi yang lebih terstruktur antara kedua negara. Kedua, dalam pertemuan tadi, saya juga mendorong penyelesaian persetujuan bebas visa bagi pemegang pasport diplomatik dan dinas dan saya sudah mulai menyampaikan penjajakan mengenai bebas visa bagi seluruh pemegang pasport Indonesia. Ketiga, kerjasama ekonomi termasuk perdagangan dan investasi akan terus diperkuat. Guatemala adalah mitra terbesar kedua Indonesia di Amerika Tengah. Namun, kita tahu bahwa nilai perdagangan kita masih cukup kecil dan perlu terus ditingkatkan. Kita juga menilai business to business contact perlu terus diperluas. Dalam kaitan ini, kontak bisnis yang sudah mulai terbangun melalui pelaksanaan Latin America and Caribbean Business Forum atau kita sebut INALAC yang sudah dilakukan tahun ini di Jakarta akan terus diperkuat. Dan saya mengundang pebisnis dari Guatemala untuk berpartisipasi di dalam INALAC and Trade Expo tahun depan di Indonesia. Keempat, secara khusus, kami membahas mengenai isu kelapa sawit. Sebagai dua negara penghasil sawit, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama utamanya di dalam melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Saya mengundang Guatemala untuk bergabung menjadi anggota Council of Palm Oil Producing Countries atau SIPOPSI. Kelima dan yang terakhir, kami juga berdiskusi mengenai peningkatan peran perempuan sebagai agen perdamaian dan pembangunan dan kami memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya isu women, peace, and security di dalam politik luar negeri kita. Itulah yang dapat saya sampaikan dan sekarang saya ingin mengundang teman baik saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.